Berlibur ke Malang tanpa membawa oleh-oleh tentu rasanya kurang lengkap. Apalagi, kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini memiliki beragam oleh-oleh hits yang sayang untuk dilewatkan. Supaya tidak bingung untuk memilih oleh-oleh khas Malang apa yang akan kamu bawa pulang, berikut 10 rekomendasi oleh-oleh Malang yang bisa jadi pilihan. Malang adalah salah satu daerah yang terkenal dengan hasil buah apelnya. Salah satu olahan apel yang paling sering dijadikan oleh-oleh dari Malang adalah sari apel. Memiliki rasa manis dan segar, minuman sari apel khas Malang dibuat dari buah apel asli. Saat ini, ada banyak sekali produsen yang menghasilkan produk sari apel ini, namun kamu harus berhati-hati dalam memilihnya supaya tidak keliru memilih sari apel dengan bahan pengawet di dalamnya. Di Malang kamu tidak hanya bisa menikmati berbagai buah segar namun juga beberapa olahannya seperti keripik buah. Hampir setiap buah yang ada di Malang bisa dijadikan keripik buah dengan rasa unik buahnya masing-masing. Beberapa keripik buah khas Malang yang bisa dicoba diantaranya buah nangka, salat, apel, rambutan, kelengkeng, hingga semangka. Keripik buah ini mampu bertahan lebih lama bila dibandingkan buah aslinya sehingga cocok untuk dibawa dan dijadikan camilan. Untuk mendapatkannya pun tidak sulit karena dijual hampir di semua tempat oleh-oleh Malang atau toko buah terdekat. Selain keripik buah, Malang juga terkenal dengan sajian keripik tempenya yang gurih dan renyah serta memiliki banyak pilihan rasa. Salah satu tempat terkenal pembuatan keripik tempe ini berada di kecamatan Belimbing tepatnya di Kampung Sanan. Di sini kamu bisa mendapatkan keripik tempe dengan berbagai rasa seperti keju, barbecue, jagung, manis, rumput laut, hingga pizza. Selain nikmat camilan khas, Malang satu ini juga sangat awet sehingga cocok dijadikan oleh-oleh dari Malang. Kamu juga bisa membeli keripik tempe ini di pusat oleh-oleh Malang tidak perlu jauh-jauh ke Kampung Sanan. Strudel awalnya adalah makanan populer pada zaman Hasburg Empire di Austria, merupakan kue berlapis yang terbuat dari pastri kemudian diisi dengan berbagai buah-buahan. Namun kemudian, strudel yang asli Austria ini pun dimodifikasi disesuaikan dengan cita rasa lokal Malang di tangan chef profesional toko kue Malang Strudel. Kamu bisa membeli strudel ini di outlet Malang Strudel yang terletak di Semeru. Malang juga memiliki varian pia yang tidak kalah nikmat dengan bak pia oleh-oleh khas Jogja yang bernama pia mangkok. Berbeda dengan bak pia Jogja yang memiliki ukuran kecil, pia mangkok ini berukuran cukup besar dan memiliki delapan pilihan rasa menarik. Kedelapan rasa tersebut diantaranya rasa kacang hijau, coklat, keju, tangkwe, durian, kopi, nanas, hingga green tea. Kemasannya pun terdiri dari beberapa pilihan mulai dari isi 5 hingga toples isi 16 buah dengan bentuk yang unik. Pia mangkok ini mampu bertahan selama 2 minggu sehingga sangat cocok dijadikan oleh-oleh dari Malang. Toko pia mangkok terletak di beberapa lokasi salah satunya yang berada di jalan Semeru 25 daerah Klojen Malang. Panganan manis satu ini merupakan salah satu kuliner yang kerap diburu oleh wisatawan yang singgah ke Malang. Hadir dengan beragam varian rasa, kamu tak cuma bisa mencicipi langsung bakpao sayang saat berada di Malang atau membawanya sebagai oleh-oleh karena bakpao ini tersedia juga dalam bentuk beku sehingga cocok dijadikan buah tangan dari Malang. Keripik ini bukan keripik singkom biasa. Keripik singkong cap lumba-lumba sudah terkenal hampir di seluruh pelosok Nusantara sebagai oleh-oleh khas Malang. Teksturnya nangguri serta tidak terlalu keras dengan varian rasa manis dan asin. Keripik dibuat dengan proses rumahan dan bebas dari pengawet. Bolu Malang Singosari resmi diluncurkan sejak tahun 2018. Berbahan dasar produk lokal Malang, Bolu Malang Singosari hadir dalam bentuk kue bolu kukus bertekstur lembut. Cita rasa yang disuguhkan Bolu Malang Singosari pun autentik. Mulai dari rasa telu ungu, coklat, susu, apel malang, strawberry, green tea, pandan ketap, kayu manis, dan nastar telu madu. Bolu Malang Singosari ini memiliki outlet resmi di Jalan Perusahaan Raya dan Jalan Soekernohata. Coklat biasanya menggunakan kacang mete atau kacang almond sebagai isiannya. Namun di Malang kamu bisa menemukan coklat dengan isian tempe. Meski terlihat tidak sesuai, rasa yang dihasilkan ternyata tidak kalah nikmat dengan coklat kacang yang biasa dijual di pasaran. Coklat tempe ini pertama kali dikenalkan di Malang dengan merek De Concho pada tahun 2011 dan menjadi pelopor coklat tempe pertama. Rasa yang tersedia juga cukup banyak yakni rasa original, susu, pedas, strawberry, dan apel. Minuman herbal seperti madu sudah sangat terkenal memiliki banyak khasiat luar biasa untuk kesehatan, salah satu yang terbaik adalah madu kelanceng. Khusus madu khas Malang ini berasal dari lebah kerdil atau lebah trigona yang memiliki ukuran kecil dan sangat jarang ditemukan. Rasa yang dimiliki madu kelanceng juga berbeda dengan madu biasa di mana rasanya sedikit manis, pahit dan asam dengan warna gelap kental. Kandungan nutrisi dan gizi yang lebih lengkap membuat madu ini memiliki khasiat luar biasa seperti mampu mengobati kanker dan lainnya. Itulah 10 rekomendasi oleh-oleh khas Malang yang bisa jadi pilihan ketika kamu sedang berkunjung ke Malang. Untuk kamu yang punya rekomendasi lainnya tulis di kolom komentar.